Halo setulur apa kabar hari ini semoga senantiasa kita selalu diberi kabar baik dan selalu diberi kesehatan Oke setulur berjumpa lagi dengan lemoti channel dan dalam video kali ini saya ada kegiatan reporting bonsai serut dan di awal tadi kita sudah saksikan ya hasil dari reporting bonsai serut ini sendiri kita sudah melihat perbedaan atau hasil sesudah dan sebelum kita mengganti pot Oke setulur selamat menyaksikan nah bonsai serut ini sendiri kita dapatkan dari monogiri ya sewaktu untuk kita berkunjung ngopi ke rumah pak senior dulu berapa waktu lalu kita ulangnya membawa bonsai serut ini dan kali ini kita akan mengganti pot nah untuk potnya sendiri kita sudah menyiapkan dua yang yang satu ini oval satu lagi berbentuk bulat di belakang sana kemungkinan kita akan menggunakan pot yang oval ya karena kita sudah tadi sudah mempertimbangkan dan ternyata cocok yang berbentuk oval untuk medianya sendiri selanjutnya kita menggunakan pasir sungai yang tercampur dengan tanah subur sama kompos yang sudah laku serta menggunakan kotoran hewan ya Nah untuk kotoran hewan ini saya menggunakan kotoran hewan kambing seperti ini ya jadi kita campur ke dalam media untuk pupuk kandangnya menurut pengalaman pupuk kandang ini sangat tubuh dan aman untuk akar serabut dan langkah selanjutnya kita akan melepaskan bonsai serut ini dari pot lama ya dari pot plastik guna untuk mengganti pot yang sudah kita siapkan tadi menjawab dari salah satu pertanyaan sahabat kita ya Apakah kita perlu pruning daun ketika kita akan mengganti pot pada tanaman serut menurut pengalaman saya sendiri tergantung kita ada aktivitas pruning akar atau tidak kalau kita pruning akar otomatis kita harus mempruning daun tapi kalau kita tidak mempruning akar tidak perlu kita untuk pruning daun untuk mempruning akar kita melihat dari medianya sendiri apakah sudah full akar atau belum kalau di media lama itu sudah akar penuh kita harus mempruning akar ya dan kita juga harus mempruning daun dan untuk tanaman serut kita sendiri ini kita lihat belum full ya akarnya jadi kita hanya akan mengurangi medianya sendiri dan tidak ada aktivitas pruning akar ya Nah demikian jawaban saya semoga bermanfaat nah tadi kita sudah selesai melakukan aktivitas pengurangan media ya pengurangan media lama pada tanaman serut ini dan sekarang kita sudah menempatkan ke dalam pot yang baru jadi pengurangan media lama itu sendiri hanya untuk menyeimbangkan saja karena pot yang baru lebih kecil dari pot lama jadi biar tidak terkesan kebanyakan media seperti yang kita lihat ya jadi antara tanaman media dan pot itu sendiri bisa serasi oke sejelur demikian video saya kali ini reporting pondra serut semoga video kali ini menginspirasi kita semua dan salam satu hobi selamat menikmati 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 selamat menikmati